Kalau aku gak nyobain sendiri, aku gak akan tau kalau ternyata nginep di hotel pas bulan ramadhan itu harganya murah banget loh Jadi ceritanya aku tuh lagi bosen bikin musik di rumah, terus aku punya rencana bikin musik di luar gitu Iseng ngecek aplikasi, ternyata harga hotel sekarang murah-murah banget Ini aja hotel yang aku pesan yaitu Hotel Bintang 5 cuma 800 ribuan aja Udah dapet makan sahur dan berbuka, padahal normalnya bisa sampai 2 jutaan loh, mantap gak tuh? Oke aku kali ini sudah sampai di hotelnya nih, kalian tebak sendirilah ini dimana, karena aku nginep disini gak dibayar Pokoknya ini di daerah Batu Malang, disini suasananya sejuk banget deh, cocok untuk orang yang ingin melepaskan penat Oke akhirnya aku udah dapet kamarnya nih, yuk langsung aja kita menuju ke kamar, here we go Wah asik banget loh bisa dapet kamar dengan views secantik ini Jadi ekspetasinya itu, di hotel aku mau bikin musik dengan suasana yang baru Ternyata yang terjadi malah Eh kok enak tidur ya? Setelah menikmati kasur hotel, selanjutnya aku memutuskan untuk berolahraga Biar tubuh makin fit meskipun lagi puasa Sebenernya di gedung ini banyak banget pilihan olahraganya Bisa basket, futsal, tenis, badminton, dan tenis meja Tapi karena aku lebih tertarik ke basket, akhirnya aku memutuskan menghabiskan keringatku dengan olahraga ini aja Oke nih aku mau pamer skillku dulu ah Setelah capek berolahraga, aku balik ke kamar dulu untuk bersih-bersih buat persiapan berbuka Oke sudah saatnya berbuka, langsung aja aku jelajahin dulu nih makanannya Jangan lupa awali dulu berbuka dengan yang manis Lanjut, langsung aja aku santap makanannya Hmm, nyami Alhamdulillah perutku udah ampun-ampun nih Udah gak sanggup menampung makanan lagi Oh iya di hotel ini aku juga dapat makan sahur loh Jadi gak perlu khawatir untuk cari makanan Oke udah makan sahur nih, udah bersiap untuk berpuasa hari ini Buat kalian semangat berpuasanya ya Here we go